Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septi Arman menjalani rekonstruksi di 8 TKP, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Dalam rekonstruksi tersebut, Indra memeragakan adegan yang menewaskan gadis penjual gorengan itu. Rekonstruksi dimulai dengan adegan di kedai tempat Indra sempat membeli gorengan yang dijual oleh Nia Kurnia Sari, 18. Proses rekonstruksi ini dijaga ketat oleh ratusan aparat kepolisian. Tidak ada warga yang mendekati area TKP selama proses rekonstruksi. Indra Septi Arman terlihat dijaga ketat oleh polisi untuk menghindari amukan warga. Warga yang melihat dari kejauhan tampak gemas melihat wajah Indra Septi Arman. Mereka bahkan berteriak histeris saat melihat Indra memperagakan adegan menyeret jasad Nia Kurnia Sari. Tadi ada total 71 adegan secara keseluruhan, kata Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Dari rekonstruksi itu, kata dia, polisi masih mengumpulkan fakta baru di TKP. Sampai saat ini kami masih mengumpul KN fakta-fakta baru di TKP, sekaligus berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara detail pelaksaan TKP tadi di persesuaian keterangan tersangka, jelasnya. Berdasarkan rekonstruksi, tergambar jelas bagaimana Indra Septi Arman mengeksekusi Nia. Usai membeli Nia meninggalkan kedai, Indra Septi Arman langsung pergi dari sambil membawa tali rapi. Ia pergi melewati perkebunan untuk menjegat Nia di jalan setapak menuju ke rumahnya. Terlihat pada rekonstruksi, Indra Septi Arman membekap mulut Nia dari belakang. Terlihat korban Nia diperagakan oleh seorang pria yang memakai hijab warna hitam. Indra kemudian menjatuhkan tubuh Nia ke sisi kiri lalu menjerat lehernya dengan tali yang sudah ia bawa. Setelah Nia tak sadarkan diri, Indra lalu mengikat kedua tangan dan kaki Nia dengan tali rafia. Lalu Indra pun menggotong jasad Nia di pundaknya untuk menuju ke pemakaman. Dengan kondisi tebing menanjak, Indra terus menggotong tubuh Nia seorang diri. Padahal saat itu kondisi jalanan licin karena diguyur hujan. Kemudian ada juga adegan Indra menyeret tubuh Nia. Saat adegan itu, warga yang menyaksikan dari jauh langsung berteriak mengumpat ke Indra Septi Arman. In, teriak warga, terlihat pula adegan Indra meruda paksa korban lalu menguburkan jasadnya. Tak hanya itu, Indra juga sempat membuang jasad Nia ke jurang dan menghanyutkannya. Dalam satu adegan yang diperagakan tersangka, saat itu ada salah satu adegan yang diperagakan saat pelaku menghanyutkan jasad korban NKS di sungai agar mudah dibawa ke lokasi penguburan. Indra terlihat menyusuri aliran sungai sambil memegang tubuh korban dengan pelampung karet. Hingga akhirnya dibawa menyusuri sungai untuk dihanyutkan. Setelah itu, barulah jasad Nia dikuburkan dan ditutupi semak-semak untuk mengelabui warga. Jasad Nia pun baru ditemukan tiga hari berikutnya. Terima kasih telah menonton!